Pas pacaran kayak banyak yang terkotas, cuman kan waktu itu emang lagi covid pacarannya, emang gak terlalu banyak digiakan Susah move onnya tuh waktu move on kemarin ketemu yang DJ internasional Kayak gak bisa move on, soalnya kan dia ada adegan muka baju gini pas perform, pas perform muka baju Terus belum kepikiran mencari pacar baru lagi? Enggak, mendingan kayak gini, lebih banyak duitnya, kalo kayak gini kan bebas Kayak aku mau ngerjain ini, ngerjain ini, malah aku kayak hari ini aja kayak beberapa kegiatan, ngetim, terus Karena aku mau bikin acara sendiri kan, festival sendiri, tamu jawabnya besar, karena aku bawa artis lain Berarti kemarin pacaran merasa dibatasi? Dibatasi kemarin pas pacaran kayak banyak yang terkotas, cuman kan waktu itu emang lagi covid pacarannya, emang gak terlalu banyak kegiatan Berarti sekarang full sendiri dulu Wah kalo sekarang sih, kerjaan aku bisa lebih ganas Pengisiran aku bisa ganas banget Maksud aku tuh kalo aku single tuh aku tuh kayak bisa explore apapun Kayak gitu, bisnis, shooting masih jalan, DJ apalagi Kayak gitu, jadi aku tuh lagi ngembangin ke bisnisnya Jadi aku tuh jangan yang perform terus di depan, tapi aku harus di belakang juga Jadi ada beberapa pengusaha yang memang pake otak aku gitu Walaupun kayak keliatannya kalo di TV tuh blah-blah gitu ya, kayak blow on gitu akunya Akunya kayak blow on gitu, cuman ada beberapa competent yang aku kuasai Yang bisa dipake bisnis sama pengusaha-pengusaha besan Tapi ada gak sih, apa bisnisnya seperti apa sih yang mau kamu jalani? Kalo aku bikin festival yang pertama itu Dan ada beberapa investor yang mau masuk Terus ada ini juga kayak aplikasi dari luar negeri Itu tuh nanti itu pake aku juga otaknya, dalamnya aku Jadi kayak aku ngajuin set, terus mereka upro Dan mereka udah bikin kantor daerah ganda Kantornya gede banget Dan aplikasinya belum lanjut Berarti semenjak jobo nih justru malah makin karir lu Bisa melebarkan sayap Bisa melebarkan sayap Bisa melebarkan sayap Jadi pas jonglo melebarkan sayap Berarti ini yang dibilang ganas gitu? Ganas dong Karena ini kalo jadi semua penghasilannya bukan main kan Mainannya bukan puluhan ratusan, ini miliaran ke atas Miliaran ke atas Berarti lu sekarang udah bebas ya? Berarti udah mulai bebas pakean juga Karena kan kemarin kalo semarin itu udah tanya, harusnya rapi Kalo terlalu rapi di dunia dikit kayak primitif abu Maksudnya ga terlalu rapi Maksudnya ga terlalu rapi Maksudnya ketutup gitu loh Kalo dulu kan ratusan masing itu kan Ternyata ketutup ya Sekarang kan udah bebas Padahal yang ketutup juga belum tentu baik kok Yang aku liat juga Aku mau bebas aja gitu Karena kan kalo aku punya penghasilan banyak Aku bisa, apa ya namanya itu Bisa ngasih orang lebih banyak lagi Ini kan acara festival ngelibatin orang banyak Jadi aku bisa mempekerjakan orang lebih banyak lagi Itu kayak bagi-bagi rejeki gitu Targetnya kapan sih? Hah? Target mau Festival Festival Oktober tanggal 29 itu udah mulai di Kupang Mungkin Januari dibanding gitu Ini udah kita susun strategi semua Udah di DP juga vendor Nilai investasinya berapa? Ini pake uang aku dulu di awal Jadi aku kayak gitu Aku ngerinci dulu set Aku DP set Terus aku udah dapet rincian artisnya Aku tulisin Terus aku kasih ke sponsor semuanya Udah mau belomongan berapa banyak Lintas lojam ini? Kemarin baru DP 500 500 Itu baru kayak DP venue Apa namanya itu? Panggung Son Si DJ Begitu gitu Karena harus DP dari sekarang Karena kan Akhir tahun banyak event Jadi aku harus Dari sekarang Kalau aku gak mulai dari sekarang Jadi kapan lagi Jadi Kalau secara ini Pasti takut bangkrut gitu Cuman Kalau perhitungan aku gak berani terjun Gak akan pernah terjadi Dan aku gak akan penuh belajar Awalnya dimana Ini jatuhnya kayak promotor gitu gak sih? Eh Event sih Event organizer Namanya Candyland Festival Awalnya di pertama dulu Kupang Jadi dari timur dulu Timur Kupang Bali Baru kesini Ke Jawa Timur Jawa Tengah Karena kan itu harus Aku ada koneksi Koneksinya beda-beda Kayak perkota itu beda-beda Peringinannya juga Ginar Berapa banyak yang dilipatkan? Artis Artis aku ngundangnya cewek-cewek dulu Yang milenial Siapa milenial? Contohnya? Berarti? Sarah Fazira kemarin Aku baru kontak Sarah Fazira Terus Ada Berliana Lovell Yang lainnya DJ DJ Nah jadi Aku bikinnya Indonesian Heroes dulu Indonesian Heroes Abis itu nanti Kalau memang sukses Aku baru mau ngundang DJ luar ketiga Natalia sendiri lu gak ngundang? Natalia Ausler Apa? Natalia Ausler Oh Natalia Ya akan gak enok Natalia sudah Sahabat-sahabat ke teh Nikita gak diunang juga? Siapa? Nikita Nikita Oh Nikita Mirzani Ya Nikita takut mahal Iya Kalau dia maunya yang gede-gede harganya Cuman aku ini lagi ngetes dulu kan Yang deket-deket dulu Temen-temen mau gak dengan budget segini-segini Aku Soalnya aku bayar 1000 dulu Nanti kalau memang untung dari sponsor Aku nanti kasih lagi gitu Ini ke persahabatan sih ini Gimana aku mulai dulu gitu Gini Gini Gini